Wajah lugunan polos dari anak-anak Palestina di Gaza mengisi keceriaan di hari itu, akhir Januari 2019. Berlokasi di tiga lokasi berbeda, meliputi Al-Seijaya di Gaza Tengah, Bet Lahia di Gaza Utara, hingga Kani Yunis di Selatan Gaza. Satusan anak-anak Palestina menerima kebaikan dari masyarakat Indonesia. Kali ini, di puncak musim dingin, total sebanyak ratusan anak-anak yatim, anak defable, juga anak dari keluarga tidak mampu menerima pelayanan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan ini dilakukan oleh relawan medis aksi cepat tanggap di Gaza, Palestina. Setiap anak-anak Palestina di tiga klinik yang berbeda, diperiksa mata, suhu tubuh, dan detak jantungnya. Mereka mengantre rapi, pergantian diperiksa satu persatu. Medis ACT di Gaza mengatakan, suhu Gaza yang masih dingin di awal tahun 2019 ini menyebabkan sejumlah anak mengalami keluhan pusing, flu, juga batuk. Melanjutkan ikhtiar Indonesia Selamatkan Palestina, pelayanan Gaza medis untuk anak-anak Gaza ini merupakan hasil kolaborasi kemanusiaan antara ACT dengan huriah proyek dari Solidarity Cyber Action. Tsokal-ga-nihing-zim-zim! Tsokal-ga-nihing-zim!